Oke, selamat sore Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Dan hari ini kita akan meneruskan seri akademik skill, keterampilan akademis untuk membuat skripsi dalam tutorial pembuatan skripsi yang sore ini akan dipandu oleh dosen yang cantik, menarik, dan lucu. Salah satu favorit mahasiswa, Ibu Nunik Maharani. Baik, biar cepat dan pasti sudah pada tidak sabar, nanti Bu Nunik akan cerita sendiri. Kehebatan Bu Nunik. Bu Nunik, sore ini akan menjelaskan tentang apa, Bu Nunik? Hari ini tentang citing and referencing, menyitir dan merujuk. Itu sebuah keterampilan yang penting dan wajib dipelajari oleh semua mahasiswa yang akan membuat skripsi ataupun akan membuat penulisan ilmiah termasuk para dosen yang akan membuat artikel jurnal, semua juga wajib untuk mengetahui hal ini. Dan ini jadi satu hal penting untuk dipelajari yang akan disampaikan oleh Bu Nunik. Oke, silakan Bu Nunik, kita mulai saja pemberian materinya. Selamat sore teman-teman semua, selamat datang kembali di serial Keterampilan Akademi. Hari ini kita akan membahas mengenai menyitir dan merujuk, apa itu menyitir dan merujuk. Dan nanti di sesi dua kita akan membahas lebih teknis ya, mengenai apa itu sitiran dan merujukan. Kalau teman-teman membuka laman Google ya untuk pertama kalinya, biasanya teman-teman akan melihat tampilan landing page seperti ini ya, di mana ada kutipan stand on the shoulders of giants ya. Pertanyaan kita, apa sih maksud pernyataan ini gitu, why do they have to put that kind of quotations on the page gitu kan, terus kenapa shoulders of giants gitu, siapa giantsnya itu gitu kan. Dalam dunia akademik sangat penting ya untuk kita melakukan pengakuan terhadap sumber-sumber yang kita gunakan dalam penelitian kita, karena there's nothing new under the sun. Jadi semua pengetahuan yang dihasilkan hari ini, pengetahuan yang dihasilkan besok, sebetulnya adalah pengetahuan yang melangkah maju berkat pemikiran-pemikiran temuan para pemikir terdahulu ya, generasi terdahulu yang selama bergenerasi-generasi menurunkan atau menyumbangkan pengetahuan yang membuat kita mencapai tingkat peradaban seperti ini. Nah, dalam dunia akademik, menyebutkan sumber itu sangat penting, tapi tidak hanya sekedar menyebutkannya, tapi menyebutkan dengan jelas dan tepat, appropriately placed gitu kan, siapa mengerjakan apa, dan di mana kita bisa menemukan informasi itu. Nah, ada dua tahap pengakuan darah sumber dalam karya ilmiah. Nah, yang pertama yang kita kenal sebagai in-text citation ya, atau kalau kita sedang membaca naskah ilmiah, kita temukan informasi mengenai siapa penulis pernyataan tertentu gitu ya, di tahun berapa, informasi itu dipublikasikan, itu ada dalam tubuh naskah, bentuknya biasanya kutipan atau parafrase. Nah, tahap yang kedua itu adalah informasi yang kemudian bisa kita temukan di bagian akhir naskah. Dalam konteks Indonesia, biasanya kita temukan sebagai daftar pustaka atau bibliografi. Kenapa dibedakan ya daftar pustaka dan bibliografi? Dalam dunia akademik di Indonesia, seringkali nggak menjadi masalah ya, daftar pustaka dan bibliografi itu sering dikurtukarkan. Tapi di dunia akademik yang di dunia barat, mereka sering membedakan antara reference list atau works cited dengan bibliografi. Apa bedanya? Dalam reference list atau works cited, informasi yang disebutkan di bagian akhir itu hanyalah pernyataan, data, materi yang secara eksplisif disebutkan atau dirujuk di dalam naskah, dalam tubuh naskah. Sementara dalam bibliografi, tidak hanya materi yang kemudian secara eksplisif disebutkan dalam tubuh naskah yang kita tuliskan, tapi juga bacaan-bacaan pendukung yang kemudian membantu kita merumuskan ide atau hipotesis atau pandangan baru, temuan baru dalam penelitian kita. Tapi karena keterbatasan ruang misalnya, kemudian bahan bacaan itu tidak kita pakai secara eksplisif di dalam naskah. Nah ini yang kemudian di dunia barat disebut sebagai bibliografi. Nah menitir dan merujuk dengan tepat, itu bukan sekedar mengikuti aturan atau bukan sekedar mengukurkan kewajiban, tapi merupakan bentuk perlindungan atas karya intelektual seseorang. Apakah itu karya intelektual kita atau karya intelektual orang lain. Nah apa saja sih yang harus kita sitir, yang harus kita rujuk ketika kita sedang membuat naskah ilmiah. Semua jenis komunikasi ilmiah itu bisa atau wajib kita sebutkan sumbernya. Misalnya, kelah pustaka itu sudah pasti dari buku, jurnal ilmiah, itu sudah pasti laporan dari institusi pemerintahan, NGO, institusi internasional, poster, laporan atau berita dari media masa, desain, presentasi lisan, misalnya dari ceramah dosen, dari diskusi ruang kelas, dari video klip, sekarang trendnya sedang penelitian multimedia, produk-produk multimedia, atau berbagai produk inovasi lainnya. Nah semua itu harus kita sebutkan sumbernya bila kemudian kita gunakan sebagai materi dalam tubuh naskah ilmiah kita. Nah apa sih fungsinya menitir dan merocok? Ada beberapa fungsi. Yang pertama adalah memberikan validasi atas karya ilmiah kita. Bahwa apa yang kita tulis dalam naskah ilmiah kita itu bukan sebuah wangsit yang turun tiba-tiba, bukan sebuah karya fiksi, tapi merupakan kerja ilmiah di mana dalam kerja ilmiah itu kita selalu memberikan data, fakta, argumen pendukung, supporting evidence gitu di dalam tubuh naskah. Dan ketika kita mengutip atau menyitir sumber-sumber dari penemuan akademisi yang mumpuni di bidangnya, kita sebenarnya sedang meyakinkan para pembaca bahwa ide atau argumen yang sedang kita sajikan ini adalah sesuatu yang valid. Karena sebelumnya sudah ada kerja-kerja akademis yang merintis sudut pendang baru atau temuan baru yang kita tawarkan melalui karya ilmiah kita. Fungsi yang kedua adalah membantu para pembaca untuk menemukan dari mana sih sumber rujukan kita. Misalnya ketika kita sedang membaca naskah ilmiah kita menemukan ada pernyataan A yang kemudian dikutip oleh B. Kita tertarik dengan pernyataan A karena pernyataan A ini ternyata relevan dengan penelitian yang sedang kita lakukan. Maka kemudian dari informasi yang ada di sitiran dalam tubuh naskah, kita kemudian cari di daftar pustaka. Kita cross-check di daftar pustaka, cari A. A tahun berapa. Nah, dia mempublikasikan apa. Di mana saya bisa temukan informasi itu. Nah, semua informasi itu ada lengkap di dalam daftar pustaka. Nah, dari situ kemudian saya karena merasa perlu belajar lebih lanjut tentang pernyataan A ini karena saya punya kebutuhan untuk mengetahui lebih banyak asal-muasal pernyataan A ini maka kemudian saya bisa mencari pernyataan, naskah ilmiahnya A langsung. Saya bisa belajar langsung karena bisa jadi ada hal-hal yang relevan yang karena tidak terkait dengan penelitian yang saya baca dalam jurnal itu tidak muncul gitu kan tapi ternyata itu relevan dengan penelitian saya jadi saya bisa melasurinya melalui daftar pustaka. Nah, kemudian fungsi yang lain adalah membantu menempatkan karya kita dalam disiplin ilmu yang sedang kita tekuni. Dengan mengacu pada literatur terdahulu kita bisa menunjukkan pada pembaca di mana sih posisi penelitian kita itu dalam konteks bidang ilmu kita misalnya kita bisa tahu tuh apakah karya ilmiah kita ini berada pada tracknya gitu ya atau karya ilmiahnya C gitu ya apakah berada pada disiplin ilmu yang relevan dengan disiplin ilmu kita atau apakah karya ilmiahnya X ini berada dalam tradisi ilmu yang mana paradigma yang mana gitu nah itu kita semuanya bisa telusuri kita bisa tangkap dari berbagai materi materi rujukan yang diinformasikan di dalam naskah ilmiah kita. Kemudian fungsi yang lain yang tidak kalah kunting itu adalah untuk menghindari flagiarisme. Dengan membukuhkan nama kita dalam karya akademik kita secara eksplisit menyatakan bahwa karya tersebut adalah tanggung jawab kita. Saya akan tanggung jawab secara penuh atas isi naskah ini adalah asli karya saya kecuali di bagian di mana saya menunjukkan bahwa ada kutipan langsung pernyataan dari X atau di mana saya kemudian menunjukkan ada tabel Y yang muncul dari bukunya siapa. Nah ya itu. Jadi selain itu maka itu adalah buah pikir saya. Jadi kalau ada apa-apa saya bisa bertanggung jawab atas pernyataan, bukti, data yang saya sajikan di dalam naskah ilmiah saya. Dan dengan melakukan sitiran dan kujukan kita sedang menjaga integritas akademik kita di mana kita memberikan penghargaan kepada orang-orang yang tepat. Give credit to where the credit is due. Nah sedikit membahas tentang flagiarisme. Flagiarisme itu singkatnya dalam bahasa Indonesia kita sebut sebagai menjiplak. Di mana kita mengakui dan menyajikan penyataan ide karya orang lain sebagai karya kita sendiri. Banyak ya yang melakukan ini secara terang-terangan. Tapi lebih banyak lagi kemudian orang yang melakukan plagiasi itu karena tidak sadar. Karena nggak tahu. Belum tahu. Nah ini yang harus dihindari ya. Karena intinya plagiasi itu adalah bentuk penyangkalan atas kepemilikan hak kita orang lain. Ini sangat merugikan banyak orang ya. Kenapa merugikan? Pertama, kita menunjukkan bahwa kita tidak menghormati kerja keras orang lain. Tidak menghormati karya original orang lain. Bagaimana kita tahu bahwa membuat sebuah karya ilmiah itu perlu usaha lebih ya. Perlu waktu, perlu tenaga, perlu pikiran gitu kan. Belum lagi berbagai resources lainnya ya. Misalnya harus melanggan jurnal tertentu yang tidak murah. Misalnya harus pakai akses internet yang mungkin tidak mudah didapatkan di berbagai lokasi tertentu misalnya. Dan yang paling merugikan adalah ketika kita tidak melakukan sitiran atau rujukan dengan tepat gitu, sebenarnya kita melakukan apa ya, penghambatan ya. Kita menghambat kemajuan pengetahuan karena kita menghalangi pembaca untuk menelusuri sumber ide atau argumen yang asli. Misalnya saya membutuhkan informasi lebih lanjut tentang tabel X gitu yang saya baca di artikelnya Y. Tapi tabel X itu sebetulnya karyanya A. Tapi karena Y tidak menibutkan bahwa tabel itu adalah ringkasan dari kerja A, tidak disampaikan di daftar pustaka mengenai informasi publikasi A, maka saya tidak bisa mempelajari lebih banyak mengenai data yang disajikan dalam tabel tersebut. Nah ini bisa menghambat orang lain yang pada akhirnya nanti menghambat pengetahuan secara umum. Merugikan banyak orang gitu ya. Nah, sengaja atau tidak sengaja, plagiasi itu adalah pelanggaran etika akademik. Jadi, kalaupun kita misalnya belum tahu, kemudian ditemukan indikasi kita melakukan plagiasi di masa depan, maka kita harus bertanggung jawab bahwa memang kita melakukan plagiasi. Jadi, di dunia barat isu plagiasi ini adalah isu yang sangat sentral dan kita yang baru belajar harus mulai sensitif terhadap isu plagiasi ini. Nah, bagaimana kita kemudian mencoba untuk menghindari plagiasi? Sekarang sudah banyak ya software-software yang dikembangkan untuk menghindari plagiasi. Banyak dosen, editor, peneliti yang menggunakan software tertentu yang kemudian membantu untuk mendeteksi apabila ada indikasi plagiasi. Jadi, masalah bisa segera diselesaikan bila kemudian ditemukan indikasi plagiasi. Nah, dalam konteks penelitian ilmiah ketika kita sedang membuat laporan kita harus menghindari under citation dan over citation. Kenapa? Karena kalau misalnya Anda membuat maskah artikel ilmiah sepanjang 10 ribu kata misalnya, kemudian ternyata sepanjang tubuh maskah Anda hanya merujuk pada dua atau tiga karya ilmiah saja. Maka Anda harus curiga. Jangan-jangan saya sedang melakukan plagiasi ini. Saya sudah nyontek ide orang lain, tidak saya tuliskan sumbernya. Anda harus curiga ya kalau ada karya ilmiah yang panjang. Kemudian sumber rujukannya di dasar pustaka atau kemudian di dalam tubuh naskah tidak banyak kutipannya. Kita selalu mempertanyakan ini otoritas akademiknya bagaimana? Kualitas akademiknya bagaimana? Apakah penelitian ini dilakukan dengan mengikuti prosedur penelitian yang baik? Karena kalau tidak baik lewatkan saja. Ini juga berlaku untuk penelitian yang Anda lakukan, berlaku untuk karya ilmiah yang Anda buat. Ketika kita kemudian membuat tugas, rujukan kita hanya satu atau dua, ini yang harus kita terusuri. Jangan-jangan saya melakukan plagiasi. Atau kita juga harus menghindari over citation. Misalnya ketika kita saking takutnya untuk melakukan plagiasi ketika mencoba untuk menghadirkan bukti, kita menyebutkan 10 sumber. Ini mengganggu pembaca. Kenapa? Karena ketika kita sedang menikmati atau sedang memeriksa sebuah argumen ilmiah terpotong oleh informasi rujukan yang terlalu banyak. Itu bisa mengganggu train of thought atau jalan berpikir pembaca. Jadi hanya sebutkan misalnya 2, 3, 4, maksimal 4 lah referensi yang sangat penting, yang sangat relevan atau memiliki otoritas sertinggi ya di dalam bidang tertentu atau yang kemudian supporting that kind of statement atau evidence. jadi tidak perlu over citation juga. Nah, tadi disebutkan bahwa plagiarisme itu ada yang terang-terangan kita mengopi, menjiplak karya orang lain, tapi seringkala yang kita juga tidak sadar adalah kita suka melakukan self-plagiarisme di mana kita mengakui atau menyajikan pernyataan ide karya kita sebelumnya yang sudah pernah dikublikasikan sebelumnya sebagai sesuatu yang baru. Nah, ini tidak atis dilakukan karena kita menipu pembaca seolah-olah ada informasi baru padahal tidak ada. Misalnya, kita sudah dikasikan karya tahun 2010, kita tulis kembali di 2021, cuma ganti judul misalnya. Nah, ini menipu pembaca karena kemudian pembaca kan berharap oh, ada sesuatu yang baru nih selama 11 tahun terakhir ada progres apa gitu kan. Itu yang dinantikan oleh pembaca. Tapi ketika tidak ada sesuatu yang baru maka kita sudah merugikan pembaca. kemudian self-flagiarism itu juga sangat tidak etis karena mengesankan seolah-olah temuan kita di studi-studi kita sebelumnya itu lebih replicable lebih bisa direplikasi ya. Padahal ya enggak penelitiannya cuma satu kali gitu kan dan kemudian kita tampilkan berulang-ulang dalam berbagai karya ilmiah yang judulnya beda-beda padahal isinya sama-sama aja. Nah kemudian hal yang lain lagi dan ini sangat merugikan para penerbit biasanya ketika kita melakukan double publication ya kita menerbitkan misalnya artikel ilmiah kita di jurnal A di saat yang sama kita juga mengirimkan artikel kita di jurnal B gitu karena kita enggak sabar ya proses apa namanya publikasi itu biasanya lama ya karena ada berbagai tahapan yang harus dilakukan. kemudian terbit di waktu yang sama di dua ini yang berbeda di dua jurnal yang berbeda nah ini sangat merugikan penerbitnya karena biasanya penerbit itu untuk mempublikasikan sebuah karya ilmiah mereka harus melakukan banyak pekerjaan ya harus menghubungi reviewer gitu kan kemudian editor berkali-kali mengirimkan kembali naskah dari reviewer kepada penulis kembali lagi editor ya belum lagi nanti copy editing belum lagi nanti ceking referensi gitu ya itu proses yang sangat panjang jadi kalau ada double publication sangat merugikan penerbit biasanya apalagi untuk misalnya naskah-naskah seperti buku ya biasanya penerbit itu juga mengurus apa namanya hak cipta atas naskah gitu nah kalau hak cipta yang dipegang oleh penerbit tertentu kemudian Anda tidak izin pada penerbit tersebut dan Anda memberikan naskah Anda untuk dipublikasikan dengan penerbit yang lain itu bisa merugikan secara material dan ada implikasi hukumnya tidak hanya persoalan etis atau tidak etis tapi bisa berimplikasi pada persoalan legalitas dalam konteks kita mahasiswa S1 seringkali kita mikirnya oh itu kan untuk peneliti-peneliti yang sudah membuat publikasi dalam bentuk artikel ilmiah di jurnal atau sudah dalam bentuk buku jadi saya tidak mungkin melakukan plagiasi atau self-plagiarism sebetulnya dalam konteks kita mahasiswa S1 ketika kita mengumpulkan naskah tugas yang kita buat di mata kuliah A kemudian karena topiknya mirip dengan tugas di mata kuliah B kemudian kita resubmit sebagai tugas di mata kuliah B maka itu sebenarnya adalah self-plagiarism kenapa? kenapa? ada sesuatu yang baru kita lakukan tidak ada pekerjaan akademik baru yang kita lakukan tidak ada acknowledgement tidak ada disclaimer sebelumnya bahwa tugas tersebut sebelumnya sudah pernah diputuhkan untuk mata kuliah yang lain atau misalnya kita ulang tahun lalu dengan tahun ini misalnya tugasnya masih sama sudah resubmit saja nah sebetulnya itu adalah bentuk self-plagiarism pelanggaran atas integritas dan kebijakan akademik universitas jadi kalau ketahuan jangan protes jangan protes kalau kemudian Anda langsung secara otomatis mendapatkan nilai E Anda sekarang yang sudah melihat video ini sudah tahu bahwa ada konsekuensi atas self-plagiarism ini tapi sebetulnya juga tidak perlu takut dengan self-plagiarism asalkan kita paham bahwa ada spesifik circumstance atau ada situasi-situasi tertentu dimana kita bisa menggunakan sebagian dari karya ilmih kita sebelumnya untuk karya ilmih yang sedang kita kerjakan saat ini asalkan lingkup penggunaannya terbatas dan tidak terlalu banyak self-referencing contohnya misalnya pada saat kita mengerjakan skripsi kita mengerjakan kerja yang luar biasa kemudian setelah Anda selesai sidang skripsi Anda diwajibkan untuk membuat artikel ilmiah untuk dipublikasikan di jurnal apakah berarti kemudian saya harus membuat penantian baru untuk jurnal itu oh enggak kita bisa menggunakan bagian-bagian dari skripsi kita untuk dipublikasikan dalam jurnal asalkan kemudian kita secara jelas memberikan informasi acknowledgement disclaimer bahwa naskah tersebut adalah bagian dari skripsi yang Anda buat di prodigionalistik VKOM 4 misalnya jadi harus ada informasi supaya membaca tahu oh ini adalah penelitian yang dilakukan kapan dimana dan sebagainya begitu juga ketika Anda sudah pernah menyampaikan ide artikel ilmiah Anda itu di dalam sebuah konferensi bentuknya dalam konferensi Anda hanya menyampaikan poin-poin penting dalam presentasi dan kemudian Anda kembangkan menjadi naskah penuh untuk di jurnal itu sangat boleh dilakukan asalkan Anda cantumkan informasi bahwa artikel tersebut berangkat dari presentasi yang Anda lakukan di konferensi yang mana nah menitir dan merujuk itu tidak sekedar menyalin kata-kata orang lain tapi sebenarnya lebih dari itu yang paling penting menitir dan merujuk itu terkait dengan pengakuan atas original content apa sih ide utama dari karya orang lain kita wajib menitir dan merujuk informasi dari manapun termasuk yang kalau tradisional tadi buku jurnal ilmiah government report atau dari berita itu sangat wajar kita temukan dalam artikel ilmiah tapi yang harus diingat bahwa pembaca harus bisa secara jelas mengidentifikasi ini pernyataan ini atau evident ini didapatkan dari mana apakah ini temuan penulis dan temuan asli penulis atau didapatkan dari sumber yang lain dan kalau didapatkan dari sumber yang lain di mana saya bisa temukan sumber itu membaca harus bisa mengidentifikasi itu jadi perlu keterampilan khusus ketika kita menyajikan data fakta di dalam laporan ilmiah kita dalam artikel ilmiah kita penyusunan kalimat itu menjadi sangat penting to be clear and concise begitu juga dengan persoalan data metode gambarnya yang bukan merupakan karya original kita harus disebutkan sumbernya dalam konteks kutipan langsung kita harus menggunakan tanda kutip saat menyalin kata-kata orang lain dan saat menuliskan kutipan langsung sebisa mungkin kita menyertakan informasi halaman atau kalau kita dari berita online sebutkan paragrafnya paragraf berapa kenapa karena ini akan membantu pembaca untuk lebih cepat menemukan informasi yang secara spesifik kita sebutkan dalam kutipan langsung di naskah ilmiah kita begitu juga saat kita merujuk ke orang lain yang disampaikan misalnya lewat ruang kuliah misalnya dosen Anda atau teman Anda dalam diskusi dalam presentasi kelas yang menyampaikan ide tertentu dan kemudian Anda ternyata tertarik Anda kembangkan menjadi sebuah penelitian atau kemudian menjadi sebuah artikel ilmiah Anda tetap harus menyebutkan siapa sih orang yang pertama menelurkan itu tersebut yang kemudian Anda gunakan dalam karya ilmiah walaupun ketika misalnya kita menyampaikannya melalui kata-kata kita sendiri kita tetap harus menyebutkan dari mana pernyataan ada sumber data yang kita sampaikan dalam penelitian kita tersebut untuk mengakhiri sesi perkenalan mengenai menitir dan merujuk saya ingin mengenalkan atau mengingatkan mungkin yang sudah tahu bahwa di lingkungan program studi jurnalistik di kolom empat kita menggunakan sistem atau gaya sitiran dan merujukan APA American Psychological Association yaitu APA Style yang dimana teman-teman bisa lihat nanti di website-nya style and grammar guidelines disini ada format pengetikannya seperti apa bentuk-bentuk citation-nya seperti apa kalau lupa nanti bisa cek semuanya disini tapi tentu saja selain teman-teman memanfaatkan website APA ini jangan lupa juga untuk melihat panduan penulisan karya ilmiah di program studi VKOM 4 program studi di VKOM 4 atau minimal yang ada di website universitas demikian informasi yang bisa saya sampaikan dalam sesi pertama ini mengenai menit dan merujuk mengapa kita harus menit dan merujuk mudah-mudahan membantu silahkan biar teman-teman punya pertanyaan kita bisa diskusikan di sesi diskusi setelah ini terima kasih selamat sore teman-teman teman-teman barangkali ada yang ingin bertanya silahkan Rita mau bertanya tentang apa saya pengen ini si bu pengen tanya kalau kita mau ngutip sesuatu gitu dari entah itu dari jurnal atau dari buku ada aturannya misalnya maksimal berapa halaman maksudnya berapa banyak kata yang bisa dimasukin atau yang dijadikan kutipan langsung itu nanti cara nulisnya kayak gimana dan yang dijadikan kalimat yang tidak langsung misalnya di parafrase itu cara nulisnya kayak gimana gitu oke jadi pertanyaannya tentang seberapa banyak satu sumber itu boleh dikutip gitu ya iya betul siap silahkan Bu Nunik berita itu nanti tentang kaidah pengutipan dan referensi dari APA gitu yang lebih teknis tapi secara singkat bahwa kalau kutipan langsung kita kutip word by word biasanya itu hanya untuk sesuatu untuk kalimat yang singkat yang sangat penting yang esensial begitu dalam membantu panjangnya maksimal 40 kata untuk digunakan dalam teknik sitiran naratif kalau lebih dari 40 kata itu Anda nanti harus membuat blok blok sendiri artinya nanti ketika Anda sedang ngetik Anda harus enter kemudian tulis dalam satu paragraf khusus marginnya nanti harus masuk sedikit nanti contohnya ada di bagian teknis seperti itu tapi intinya yang harus diingat kutipan langsung itu tidak boleh terlalu banyak dalam karya ilmiah karena kutipan langsung itu tidak terlalu disukai mengapa karena tidak menunjukkan pemahaman kita tidak ada sesuatu yang baru yang kita tawarkan sebagai peneliti jadi itu tidak disarankan Anda lebih disarankan untuk melakukan parafrase karena biasanya melakukan parafrase ada proses berpikir yang lebih kompleks di situ nanti lengkapnya mungkin di sesi yang kedua Rika mudah-mudahan menjawab menjawab makasih banyak oke ada lagi yang akan bertanya Nurma silahkan selamat sore semuanya saya mau kalau mengutip itu ada gak sih standar apa sumber apa yang bisa kita jadiin wujudkan dan apa yang gak bisa terima kasih oke terima kasih pertanyaannya Norma sebetulnya tadi ya mungkin Norma joinnya terlambat di awal saya sebutkan bahwa sebenarnya apa aja itu bisa kita kutip tapi bahwa kutipan terutama kutipan langsung kutipan langsung itu tidak disarankan terlalu banyak maksimal biasanya hanya boleh sekitar 20% dari seluruh paper yang boleh isinya kutipan langsung tapi kebanyakan orang gak atau kebanyakan scholars gak prefer kutipan langsung tapi boleh dari mana aja misalnya dari siaran podcast kemudian Anda kutip tulis ulang beberapa bagian dari pernyataan sumber di podcast itu boleh atau dari video klip itu sangat boleh karena penelitian jurnalistik saat ini juga banyak yang terkait dengan konten-konten multimedia jadi tidak apa-apa konten di media sosial boleh dikutip di dalam naskah ilmiah tergantung tujuannya apa selama isinya penting berkaitan dengan argumen yang Anda ingin present atau ingin present abidus itu sangat boleh mengutip apa aja mungkin sebelum berlanjut pada satu pertanyaan dari Jasmine nanti saya mungkin ingin bertanya sedikit mengenai kredibilitas narasumber yang dikutip itu sebaiknya kita mengambil narasumber kan kadang kita gak tahu misalnya apakah Wikipedia ini boleh gak sih dikutip nah gitu atau ada situs-situs tertentu yang apakah media doat neliti ini jurnal atau bukan gimana tuh cara untuk menyatakan atau bukan menyatakan ya tapi menentukan bahwa si kre sumber ini kredibel untuk dikutip untuk karya ilmiah sebenarnya apa namanya yang paling mudah gitu ya adalah ketika kita mengutip buku kita mengutip jurnal ilmiah itu sudah punya ototitas tentu sudah punya ototitas tersendiri terutama kalau jurnal ilmiahnya itu harus yang peer reviewed peer reviewed juga banyak kelas-kelasnya ada yang kelas internasional kelas nasional nasional pun juga internasional dan nasional pun masing-masing punya kelas-kelasnya ada Q1234 Sinta 1234 sangat disarankan untuk merujuk sumber ilmiah seperti itu tapi kalau merujuk misalnya pada website tertentu kalau sebagai contoh no problem saya rasa atau tadi Bu Helena menyatakan Wikipedia jadi putih gak sih Wikipedia sangat boleh Anda gunakan untuk referensi pertama tapi bukan untuk dikutip saran saya tidak menggunakan Wikipedia untuk dikutip kalau teman-teman mengakses Wikipedia misalnya Anda tidak paham tentang isu tertentu konsep tertentu misalnya tentang convergence apa sih convergence itu Anda pertama googling yang keluar adalah Wikipedia entry di Wikipedia Anda boleh baca di situ tapi di Wikipedia juga kan dia pakai teknik sitiran dan rujukan ada tanda 1, 2, 3, 4 Anda bisa klik kemudian Anda bisa lihat di referencesnya dia merujuk dari mana Anda klik linknya kemudian Anda setelusuri lagi dari situ jadi yang tadi saya katakan bahwa apa sih fungsinya sitiran dan rujukan membantu pembaca untuk menelusuri dari mana sumber asli informasi itu didapatkan Anda kemudian dari Wikipedia itu bisa menelusuri ini dari mana si penulis ini mendapatkan informasi kemudian dari situ Anda bisa telusuri lagi dia dapat mana sehingga Anda menemukan sumber aslinya original source-nya itulah yang Anda kutip tapi nanti akan ada situasi di mana Anda tidak bisa dapatkan original source kemudian bagaimana harus mengutip secondary source oke tidak masalah nanti di sesi berikutnya kita akan bahas cara mengutip dari secondary source oke terima kasih penjelasannya Ibu Nuni oke Jasmine pertanyaan yang menutup sebelum kita break dan akan lanjut dengan sesi berikutnya silahkan Jasmine mau bertanya apa ya maaf saya telat tapi saya mau nanya kalau misalnya kita mengutip dari jurnal internasional apakah itu harus di translate atau benar-benar si kutipan yang kita masukin itu taruh aja di dalam skripsi kita terima kasih silahkan Ibu oke apakah boleh di translate atau apakah harus di translate atau enggak ya kalau dalam bahasa Inggris saya rasa nggak perlu Anda translate ya karena di apa sekarang semuanya udah bisa bahasa Inggris lah ya jadi nggak perlu di translate kalau misalnya Anda menulis untuk jurnal internasional kemudian sumber Anda itu pakai bahasa Indonesia atau Anda mengutip jurnal artikel ilmiah dari bahasa Indonesia pakai teknik parafrase aja gitu ya tapi kalau sangat urgent sangat penting terkait dengan misalnya penelitian yang apa namanya terkait dengan linguistik misalnya ya penggunaan kata diksi seperti itu Anda boleh gunakan istilah asli dalam bahasa indonesianya misalnya kemudian Anda dalam bahasa Inggris tapi kalau dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia saya rasa nggak pernah namanya word by word dalam bahasa Inggris tapi tadi ya ada aturan main yang mutip itu nggak bisa semuanya gitu nggak boleh terlalu banyak hanya yang sangat penting Anda mutip baik terima kasih Bu siap terima kasih juga atas pertanyaannya oke sebelum kita lanjut dengan sesi berikutnya kita akan break dulu untuk 10 menit teman-teman boleh stay boleh makan dulu minum dulu ya boleh ngasih makan kucing dulu boleh oke nanti kita akan kembali pada ya 10 menit dari sekarang ya jangan kemana-mana sampai bertemu di sesi kedua mengenai APA Styles dari Ibu Numi salam